Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang mahasiswa semua Setelah kita belajar kemarin tentang Apa itu metrik, definisi metrik, operasi pada metrik Sifat-sifat pada metrik, kemudian Operasi baris elementer, sistem persamaan linier Mencari solusi dari sistem persamaan linier Dengan operasi baris elementer dan OBE Dan Gauss-Jordan, kemudian Sistem persamaan linier homogen, mencari solusi Sistem persamaan linier homogen dengan OBE Dan Gauss-Jordan, sekarang kita masuk kepada Inverse matrik Inverse matrik ini akan kita pelajari Dua sesi, ini adalah pengantarnya Kemudian Besok adalah lanjutan dari sesi Dari inverse ini Kita akan belajar tentang Yang ini T Inverse Algebra Properties of matrik Ini sudah kita pelajari Sifat-sifat dari Sifat-sifat dari aljabar matrik itu sudah ada Sebelumnya, bahkan ibu sudah suruh membuktikan Sifat-sifat dari aljabar matrik kemarin Ada berapa buah itu yang kalian sudah pahami Itu ada Tambah B sama dengan B tambah A Kemarin kan Kemudian ada asosiatif Kemudian ada distributif Ya kan kemarin Nah sekarang kita fokus kepada We will focus on this one Inverse matrik Inverse matrik Kita fokus pada ini Ya We will focus on Inverse matrik Ya Nah Sekarang kita coba Ke slide berikutnya Mengenai inverse ini Nah Ini ada Karena kebetulan Bukunya berbahasa Inggris Tapi ibu akan mencoba Menterjemahkan Atau kita bersama-sama Menelaah buku ini Supaya kita juga selain Bisa pintar matrik Bisa Sedikit-sedikit belajar Bahasa Inggris Ya Oke Judulnya adalah Identity Matrix Apa artinya itu? Artinya adalah Matrik Apa? Matrik identitas kan? Matrik identitas Matrik identitas ya Matrik identitas Oke A sequence Matrik With Eyes On The main Diagonal Of Dero Elsewhere Is called An Identity Matrix Some Example A Ya Ini Maksudnya adalah Yang menjadi Perhatian Perhatian Khusus Adalah Matrik Apa? Matrik I Atau yang Diagonalnya Adalah Nol Yang jadi Perhatian Khusus Adalah Adalah Nol And The main Diagonal 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 utamanya Adalah Satu Satu Sequence Matrik Susunan Matrik Yang diagonal Utamanya Adalah Satu And The Rose Elsewhere Dan Selebihnya Itu Adalah Nol Di mana Mana Itu Kita Sebut Dengan Identity Matrik Matrik Identitas Jadi Gini Aja Singkatnya Daripada Bertilet Matrik Yang Diagonal Utamanya Adalah Satu Ya Dan Yang Lainnya Itu Adalah Nol Maka Dia Disebut Dengan Matrik Identitas Some Example Are Contohnya Adalah Ini Diagonal Utamanya Adalah Satu Kemudian Yang Lainnya Adalah Nol Ini Juga Diagonal Utamanya Adalah Satu Kemudian Yang Lainnya Adalah Nol Ini Juga The Main Diagonal Is One And Zeros For Elsewhere Itu Disebut Dengan Identity Matrik Oke Kemudian Kita Matrik Is Denoted By The Letter I If It Is Important To Impass The Size We Will Return En For The N Multiply N Identity Matrik Itu Maksudnya Apa Matrik Dengan Seperti Ini Disebut Dengan Matrik Identitas Jadi Sebuah Matrik Identitas Itu Dilambangkan Dengan Dinyatakan Dengan I Besar Gitu Ya Nah Jika Ukuran Itu Penting Kita Tekankan Ukuran Itu Kita Tulis Dengan I N Nah Ini Melambangkan Ukuran Yang Di Bawah Ini Untuk Setiap Matrik Identitas N Kali N Jadi Untuk Setiap Matrik Identitas N Kali N Kita Menekankan Kepada M Pazes Menekankan Kepada Size Atau Ukuran Maka Itu Matriknya Kita Tulis Dengan Capital Of I Kemudian Ada Index N Di Bawahnya Itu Artinya Adalah Sebuah Matrik Identitas Dengan Ukuran N Kali N Ya N Identitas Matrik Is Denoted By Letter I If Important To Impress The Sizes We Will Write N For The N Multiply N Identity Matrik Itu Sama Aja Dengan Tadi Ya To Explain The Rule Of Identity Matrik Is Matrik Arithmetic Let Us Consider The Effects Of Multiply General To Multiply Three Matrik A On Each Side By An Identity Matrik Multiply On The Right By Three Multiply Three Identity Matrik Yes Nah Itu Apa Maksudnya Itu To Explain The Rule Ya To Explain The Rule Kita Akan Apa Namanya Itu Meng 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 Gambarkan Bagaimana Dengan Rule Dari Matrik Itu Sendiri Bagaimana Aturan Dari Aturan Main Dari Matrik Itu Sendiri Gitu Ya Jika Ada Ya Perkalian Antara Matrik 2 Kali 3 Ya Matrik 2 Kali 3 Dengan Sebuah Identitas Matrik Dari Sebelah Kiri Dan Ada Perkalian Dengan Matrik 3 Kali 3 Atau M Kali N Dari Sebelah Kanan Ya Maka Itu Hasilnya Nanti Adalah A A Sendiri Ya Adalah A Itu Sendiri Ya Kita Coba Maknai Itu Misalnya Ada Sebuah Matrik A Ini Ini Adalah Matrik Berukuran 2 Kali 3 2 Kali 3 Barisnya 2 Kolomnya Ada 3 Berarti Ini Adalah Sebuah Matrik 2 Kali 3 Oh My God 2 Kali Kenapa Itu Muncul Terus 2 Kali 3 2 Kali 3 Ini Adalah Matrik 2 Kali 3 Kemudian Dikali Dengan Sebuah Identity Of Matrik Atau Matrik Identitas Matrik Identitas Maka Hasilnya Itu Adalah A Itu Sendiri Ya Ini A Itu Sendiri Kemudian Ada Sebuah Matrik Identitas Lagi Ya Misalnya Ada Sebuah Matrik Identitas And Multiplying Matrik Identity 2 Kali 2 Ini Matrik Identity 2 Kali 2 Ini Matrik Identity Ada Maksudnya Itu Ada Sebuah Matrik Secara Umum Sebuah Matrik A Misalnya Itu Matrik Berukuran Atau Berordo 2 Kali 3 Jika Di Sebelah Kiri Sebelah Kanan Right Side Kita Kali Dengan Sebuah Matrik Identity Berukuran 3 Kali 3 Ini Matrik Identity Berukuran 3 Kali 3 Kita Kali Di Sebelah Kanan Dari Sebuah Matrik Metrik A Berordo 2 3 Maka Hasil A Sendiri Kemudian Ada Matrik Identity Yang Berukuran 2 2 2 2 2 Kita Kali Dengan Sebuah Matrik Berukuran 2 3 2 3 Itu Akan Menghasilkan Matrik A Lagi Matrik A itu sendiri nah itu tuh sama artinya dengan jadi jadi the identity metric play same rule in this metric equation the number one play in the numerical equation berarti itu sama aja dengan seperti biasa tuh yang dalam aritmatika biasa A kali 1 sama dengan 1 kali A itu sama dengan A dibalik ini A satunya itu adalah identity metric metric identitas gitu ya oke understand understood understand paham oke jika sudah paham kita akan coba ke sebuah teorema ya teorema apa itu berikutnya next ada sebuah teorema yang harus kalian pahami kita coba ya nah ini ada teorema 1.43 ya kita coba maknai teorema ini apa maksudnya itu jika ya ini if jika kan jika R adalah sebuah matrik eselon baris terduksi yang ukurannya adalah N kali N ya jika R adalah sebuah matrik eselon baris terduksi yang ukurannya N kali N maka itu terdapat dua kemungkinan ya terdapat dua kemungkinan apa saja itu kemungkinannya yaitu R akan memiliki satu baris bilangan 0 ya ya bilangan 0 atau dia adalah sebuah matrik identitas atau dia adalah sebuah matrik identitas nah kita coba bukti dari pernyataan ini adalah jika R adalah sebuah matrik baris eselon baris terduksi dengan ukuran N kali N dari sebuah matrik A maka jika terdapat ada dua kemungkinan itu jika R memiliki satu baris bilangan 0 atau R itu merupakan sebuah matrik identitas matrik kita coba buktikan ini ya misalnya ada sebuah R adalah sebuah matrik dengan eselon baris terduksi masih ingat selan baris terduksi kemarin ada satu utamanya yang akan menurun di bawahnya misalnya satu di kiri ada satu di kiri kemudian satu yang lainnya akan lebih jauh letaknya dari satu utama yang lainnya juga akan lebih jauh dari satu utama gitu ya nah kemungkinan ada the last row this matrik consists n3 of 0 or it does not if not the matrik contain no zero row and consequently each of n row has a leading entry of 1 since this leading once occur progressively further the right as we move down the matrik it's this one must occur on the main diagonal since the other entry in the same columns on the one this one R 0 R must be en does a that R has a row of 0 of R equal to en apa kemungkinannya kemungkinan the last row baris terakhir dari matrik kemungkinan the last row this matrik consists entry of the row kemungkinannya baris terakhir itu adalah diisi oleh 0 ya oleh 0 or it does not atau tidak sama sekali gitu ya if not ya if not atau tidak sama sekali if not jika tidak the matrik maka matrik ini contain no 0 tidak memiliki baris yang 0 ya tidak memiliki baris yang 0 satu pun dan sebagai konsekuensinya and consequently ya dan sebagai konsekuensinya each of the n row konsekuensinya masing-masing dari baris total n memiliki entry utama satu jadi apa jadinya maka ya maka karena itu satu utamanya disusun makin ke kiri dan makin ke bawah dari matrik itu adalah setiap bilangannya itu satu ini harus terletak pada diagonal utama ya ini harus terletak pada main diagonal ya kalau tidak mau berarti dia harus terletak pada diagonal utama ya pada diagonal utama karena entry-entry yang lain since the other entry the same columns karena entry-entry yang lain yang berada pada kolom yang sama dengan satu adalah 0 gitu ya nah maka R must be I N jadi kemungkinannya kalau tidak R memiliki satu baris utama maka IR adalah ini adalah matrik identitas ya kalau tidak memiliki satu baris utama berarti matrik identitas betul kan ya ya kalian pahami aja maksud dari teorema itu secara garis besar jadi jika apa nama tuh jika ada R adalah bentuk matrik N kali N maka terdapat dua kemungkinan itu R memiliki satu baris bilangan 0 dan R merupakan apa adalah sebuah matrik identitas nah itu untuk pembuktian dari teorema 1.43 oke sekarang kita lanjut nah ini yang mau kita tujuh itu inverse of matrik ya in real arithmetic every non zero number A has rep sip prokal dilambangin dengan apa namanya tuh A pangkat minus satu ini ya ya dilambangin dengan A pangkat minus satu ini artinya adalah seper A gitu ya artinya adalah seper A dari itu ya identity of matrik kita akan mencobakan bagaimana bentuk dari itu semua nanti kita akan pelajari bagaimana mencari matrik identitasnya dan bagaimana menentukan perkaliannya atau dan sebagainya gitu ya sekarang kita pahami ini dulu inverse of matrik kemudian ada definisinya dari matrik itu sendiri nanti kita coba pahami bersama gitu ya pahami bersama ini kita langsung ke definisi ini kita langsung ke definisi ini if A is a sequence matrik and if a matrik B of the same size can be found such that A multiply B sama dengan B multiply A itu sama dengan I maka A itu adalah is said to be invertible or non-singular and B is called inverse of A if no such matrik B can be found the A is said a bit singular itu apa artinya ya kita artikan if A jika A is sequence matrik adalah sebuah matrik bujur sangkar square kok sequence aku tidak menyebut sequen pada square square itu matrik bujur sangkar kok sequen sequen itu bujur sangkar artinya bujur sangkar jika A adalah sebuah matrik bujur sangkar dan if a B of the same size dan jika terdapat matrik B yang ukurannya sama same size yang ukurannya sama can define such as sehingga sedemikian sehingga tadi artinya ya kita sehingga sedemikian sehingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I maka A itu disebut dengan dapat dibalik atau invertible dalam bahasa inggris invertible dan B disebut sebagai inverse atau disebut juga dengan non-singular non-singular dapat dibalik invertible atau dapat dibalik juga disebut dengan invertible kadang disebut juga dengan non-singular nah yang B disebut dengan inverse dari A and B is called an inverse of A inverse dari A no such metric B can be found ya jika metric B can be found apa jika no such metric B can be found jika metric B tidak ditemukan itu artinya ya maka A disebut dengan matrik singular paham jika A adalah sebuah matrik bujur sangkar dan jika B adalah matrik juga yang berukuran sama dengan si A ini the same size with A dan ada A kali B itu sama dengan B kali A itu adalah sebuah matrik identitas gitu ya maka A itu disebut dengan invertible atau bisa dibalik gitu ya invertible itu istilahnya atau kadang disebut juga non-singular nah si B disebut dengan inverse dari si A nah jika tidak ada matrik B yang bisa ditemukan maka A disebut singular itu aja penyebutan aja sih sebenarnya nah remark the relationship E multiply B equal B multiply A equal I is not change by interchanging A and B so A is invertible and B is invertible then it's also true that B is invertible and A is inverse of B when ini nah itu penjelasan dari tadi aja hubungan antara A kali B dan B kali A ya yang bisa tidak bisa di change atau tidak bisa ditukar antara A dan B jadi jika A itu adalah sebuah matrik yang bisa dibalik dan B adalah inverse dari A kemudian juga benar jika B itu adalah sebuah matrik yang bisa dibalik dan A adalah sebuah inverse dari B maka itu bisa ditulis ini penjelasannya aja A kali B sama dengan B kali A itu adalah identitas atau inverse dari matrik itu matrik inverse we say that A and B are inverse saling inverse ini saling inverse perluasan dari ini kalau A bisa dibalik kemudian ada sebuah matrik B adalah inverse dari A kemudian B juga sebuah matrik yang invisible atau bisa dibalik dan A adalah identitas dari B yang menghasilkan ini maka keduanya itu disebut dengan saling inverse atau dalam bahasa Inggris tadi disebut inverses of one another atau saling inverse kita coba example 5 kita coba contoh 5 ya kita akan menunjukkan kalau kalian tak senang pasti dengan angka-angka kalau tadi dengan pembuktian pembuktian itu pasti kurang menyenangi yang begitu begitu ya kalau begitu kita coba dengan number atau bilangan itu pasti akan lebih menyenangkan bagi yang matematik kalau pembuktian bagi yang tidak senang-senang itu akan bingung kalau dengan simbol dengan huruf apalagi di analisis real 1 2 kalau you don't interested with this you will like when I interpret the material with the number you will excited whoo I understand with this topic but when I explain the material with the symbol with the apa namanya alphabet with the theoretical when the student not interested don't didn't don't interest interest itu kata kerjakan berarti don't kalau not maka kata sifat don't interest with something like proving like proving so the student will get bored jadi mereka akan bosan kalau misalnya itu dengan simbol simbol kalau dia tidak tertarik dengan pembuktian tapi kalau sudah dengan angka wow I interest with the topic biasanya gitu terlalu banyak ngomong kita coba dengan contoh let invertible matrik matrik yang bisa dibalik matrik yang bisa dibalik matrik yang bisa dibalik misalkan A adalah sebuah matriknya yang begini modelnya yang entry ada 2 min 5 min 1 3 kemudian B adalah 3 5 1 dan 2 kita coba kalikan A kali B ya kalikan mengalikan matrik bisa kan kemarin udah ya ini 2 kali 3 6 ditambah min 5 kali 1 1 6 kurang 5 1 next min 1 kali 3 itu t min 3 ditambah dengan 3 kali 1 itu t 3 min 3 tambah 3 itu 0 kemudian 2 kali 5 10 min 5 kali 2 min 10 berarti itu min 10 eh 10 kurang min 10 itu 0 kemudian lanjut min 1 kali 5 itu min 5 3 kali 2 6 min 5 tambah 6 itu 1 berarti ini ya itu sama dengan ikan oke sekarang balik pindah tempat B kali A ini tah 3 5 satunya dibalik perkaliannya sama dengan tadi juga 3 kali 2 6 tambah 5 kali min 1 ini satu kalian proses sama dengan yang tadi perkalian matrik ketemu juga matrik I nah ini tah A and B are inversible and each and inverse and nada jadi dia itu saling inverse satu dengan yang lainnya oke paham kalau tidak paham diulang-ulang aja nonton videonya dan dibaca-baca lagi teori atau matri nah sekarang kita ke class of singular matrik masih ingat tadi singular matrik apa yang tidak ini yang tidak ada inverse nya ya inverse nya tidak ada tidak memiliki inverse ya in general a sequence matrik with a row columns of the row is singular to help understand is so consider the matrik ya misalnya kita misalkan sebuah matrik A itu adalah matrik yang seperti ini yang tidak ada baris nya itu adalah 0 1 4 0 2 5 0 3 6 0 untuk membuktikan to prove that A is singular we must we must show that 3 is no 3 multiple matrik B such A B sama dengan B kali A sama dengan 1 for this purpose let C1 C2 0 be the column factor of A thus first and 3 multiply 3 matrik B we can express the product B kali A itu seperti ini kan nah B kali A ya berarti B dikali dengan C1 gitu ya B dikali dengan C2 B dikali dengan C3 itu nanti kan apa namanya itu hasilnya kan ada 0 0 di kirinya paling ada 0 kan pasti nanti ada 0 paling kirinya kan kalau dikali 0 pasti ada sebuah kolom yang bentuknya 0 0 0 ya dengan matrik apapun ini kalau dikali pasti ada ini ujungnya nah berarti kalau begitu tidak ada satu utamanya kan nah the column of 0 so berarti B kali A itu tidak memiliki sebuah identitas maka A disebut dengan singular atau tidak invertible tadi tidak bisa dicari inverse atau tidak matrik yang punya keterbalikan itu untuk yang teorema tentang singular matriks oke sekarang kita ke properties of inverse matrik atau sifat-sifat matrik nih properties of the inverse matrik it is reasonable to us whether inversible matrik can have more than one inverse the next theorem so the answer is no and inversible matrik has exactly one inverse ini tidak merupakan hal yang masuk akal apakah matrik yang dapat dibalik itu bisa lebih dari satu inverse nya nah teorema berikut akan menunjukkan jawaban dari matrik itu yang dapat dibalik itu hanya memiliki tepat satu inverse hanya tepat memiliki satu inverse it is reasonable to us ini merupakan hal yang masuk akal an invisible matrik sebuah matrik yang dapat dibalik bisa memiliki lebih dari satu inverse can have more than inverse ini masuk akal apabila ada sebuah matrik yang inversible yang dapat dibalik apakah matrik itu bisa can have more than one inverse apakah bisa itu lebih dari satu inverse nah the next teorema berikutnya so that the answer is new menunjukkan bahwa tidak ada matrik tidak ada matrik yang dapat dibalik hanya memiliki satu inverse invertible matrik itu hanya memiliki satu inverse apakah begitu coba kita cek teoremanya this is the teorema if B and C are both inverse of the matrik A then B sama dengan C apa itu matriknya jika ada B dan C kedua-duanya adalah inverse dari matrik A maka B itu akan sama dengan C ini untuk menunjukkan bahwa sebuah matrik A itu yang inversible atau matrik yang dapat dicari inverse atau kebalikannya itu menunjukkan bahwa hanya punya satu jika ada dua yang merupakan inverse dari matrik A maka kita tunjukkan B itu sama dengan C gak mungkin dua kalau ada dua B dan C itu mestinya sama B itu sama dengan C maka inverse matrik itu cuma ada satu since B is an inverse of A we have B multiply A sama dengan satu multiplying both side on the right by C give misalnya ada matrik B kali A itu adalah satu kita coba kalikan kedua dua ruas dari sebelah kanan on the right by C katanya kan kita kalikan dengan C di sebelah kanan oke maka hasilnya sama dengan ini kan sama dengan I kali C kan C kan ya but it's also true that B kali A kali C itu kalau kita kalikan dengan B B di sebelah kiri B kali A dikali C kemudian B nya kita eh kok dikalikan sebelah kiri sih apa itu salah maksudnya itu yang bagian ini ini kan C ya I kali C sama dengan C nah sekarang coba yang bagian ini tuh yang bagian ini kita pecah B kali A dikali dengan C kemudian kita asosiatif ya asosiatif nah kita keluarkan B nya ya kita keluarkan B nya kemudian terdapat A kali C nya ya A kali C A itu adalah sebuah matrik identitas C itu adalah sebuah matrik identitas dari A tadi kan C itu adalah sebuah matrik identitas B ya B kali I juga B maka secara otomatis ini sama dengan B ya ini sama dengan B yang bagian ini ini sama dengan B kan nah ini sedangkan yang B ini sama dengan C maka itu kesimpulannya C sama dengan B yang kiri ya bisa paham oke kalau sudah paham pebuktiannya kita coba as a consequence of the important result we can we can now speak of the inverse of an inversible matrix if A is inversible then its inverse will denotate by the symbol A ada apostrophe min 1 itu maka A dikali A inverse sama dengan I dan A inverse dikali A juga sama dengan I ya maka dari pebuktian itu sebagai konsekuensinya hasil yang penting itu adalah berikut akan kita coba speak berikut we can speak the inverse of an inversible matrix itu akan kita coba mengenai matrik yang dapat dibalik itu ya if A inversible jika A adalah matrik yang dapat dibalik maka inversenya akan dinyatakan dengan simbol then if the inverse will be denoted by the symbol A maka ini berlaku gitu ya A dikali dengan A inverse sama dengan I dan A inverse dikali A juga sama dengan I oke understand understood ya jadi itu punya satu inverse kalau dia adalah sebuah matrik yang dapat dibalik oke we continue to the next slide jangan stress nanti kalau stress kita bisa apa namanya biar tidak terlalu sulit ya nah sekarang kita akan masuk ke teorema ini ya teorema yang ini oke bagaimana mencari sebuah determinan dari sebuah matrik mencari inverse dari sebuah matrik ya jika ada A dikali D dan B dikali C dari teorema 145 itu kita sebut dengan determinan setelah ini ya misalnya ada matrik A ini udah ada matrik A B C D nah determinannya itu adalah A D ya A kali D dikurang dengan B kali C itu disebut dengan determinannya ya determinannya nah apa fungsi determinan ini nanti untuk mencari inverse matrik coba kita lihat oh tidak ada di sini ya sebenarnya ada sambungannya ini kita bolak lagi oh iya deh karena tidak bisa dimundurin lagi ibu tambahkan aja di sini ya ibu tambahkan di sini tentang teorema 145 itu jika ada sebuah matrik A B C D itu ada determinannya A D dikali B C maka untuk cari A inverse nya gimana kalian masih ingat waktu SMA untuk mencari inverse nya adalah seper dari D gitu kan seper dari determinan kan atau seper dari AD dikurang dengan BC gitu kan dikurang dengan BC nah setiap unsurnya itu di apa kan namanya itu di cari dulu ininya ya setiap unsurnya itu ini adalah D nya kita balik dengan A kan gitu ya seperti D nya kita oh my god dia selalu kepencet nah itu kepencet terus ya kita coba supaya tidak terpencet D itu ya ini D kita balik dengan A nya gitu kan kita balik dengan A nya kemudian yang lainnya itu adalah kita kasih minus ya kemudian masing-masingnya itu kita bagi dengan determinannya kan transposnya sebenarnya sih tapi gak apa-apa perkenalannya aja D A D kurang B C gitu ya min B itu A D kurang B C ya kemudian min C A D kurang B C determinannya kan kemudian A A D kurang B C nah ini adalah inverse nya ya masih ingat kan pelajaran SMA atau ini ya pelajaran SMA nah supaya lebih paham supaya lebih paham kita ke contoh yang angka-angka kalau bingung dengan simbol-simbol kalau simbol-simbol kan ini determinannya seper determinan ya seper determinan seper A D kurang B C kemudian matrik ini kita tukar tempat D dengan A kemudian yang lainnya adalah minus gitu ya kemudian dibagi dengan masing-masing entry-nya dengan determinannya nah maka itu adalah merupakan inverse dari matrik itu kita coba dengan contoh atau dengan angka ini matriknya oke ini matriknya berarti kita cari apa dulu determinannya ya berarti 6 kali 2 dikurang dengan 1 kali 5 dapat determinannya 7 berarti dia kan seper determinan berarti 1 per 7 kemudian entry dari kolom ini 6 dan 2 dibalik 6 dan 2 dipindah tempat ceng kemudian yang lain bertanda minus ya kemudian masing-masing kolomnya dibagi dengan determinannya 2 per 7 min 1 per 7 min 5 per 7 6 per 7 nah ini disebut dengan A inverse ini disebut dengan A inverse nah sekarang kalian mau buktikan kan mau tunjukkan apa gimana A kali A inverse sama dengan identitas ya dicoba aja nanti ya dengan cara yang sama oke the next sekarang kita masuk kepada apalagi ini kepada beberapa sifat dari solusi sistem persamaan dari sebuah matrik dari sebuah matrik linier itu ya example 8 ini nanti akan kita bahas lebih dalam pada saat apa namanya pada saat kita belajar mencari inverse dari sebuah matrik sistem persamaan linier ya dengan eliminasi ghost jordan nanti akan dibahas pada sesi berikutnya akan lebih lanjut dibahas ini hanya memperkenalkan teori-teori tentang inverse matrik aja ya oke next slide nah ini dia tuh yang tadi yang ibu barusan omongin ya mencari seperti tadi tuh ac kemudian dibalik dengan itu ya kalian terima aja dulu nanti akan dibahas lebih lanjut pada berikutnya itu pembuktian yang tadi yang pembuktian yang seper determinan tadi yang dipindah tempatkan nanti dipahami sendiri pembuktiannya ya karena udah terlalu lama ini videonya durasinya kita masuk aja ke sifat-sifatnya ke sifat-sifat dari matrik inverse matrik if A in B if A and B are inversible matrik yang berukuran sama maka itu sifatnya A kali B inverse itu sama dengan B inverse dikali dengan A inverse ya nah pembuktiannya we can establish inverse nya itu akan ditunjukkan seperti ini misalnya ada sebuah matrik A dikali B B inverse dikali dengan A inverse sama dengan B inverse dikali A inverse dikali A itu sama dengan identitasnya jadi tapi jika ada AB dikali dengan B inverse sama kali dengan A inverse kita keluarkan si A nya kita coba kalikan B inverse dengan B inverse maka keluar A inverse nya maka ini adalah I kan B inverse ini kan I kan A inverse kali A inverse sama dengan I nah ini sama aja dengan similarity dengan B inverse dikali A inverse sama aja dengan kayak begitu juga ini AB tadi terbentuk jika dikalikan di sebelah kirinya maka itu adalah identitas juga berarti sama AB inverse sama dengan B inverse dikali dengan A inverse ya menghasilkan ini pembuktiannya proof dari teorema itu oke kalian pahami proof nya bukti jadi jadi A B inverse itu bukan A inverse kali B inverse ya salah yang benar itu adalah ini AB inverse itu adalah B inverse dikali dengan A inverse nah ini pembuktiannya karena ketika dikalikan AB dengan B inverse dan A inverse kan dikali di kiri dan dikali di kanan itu kan menjadi sebuah identitas dia kan nah kita coba tuh kan ini kita keluarkan A nya kita satukan B dengan B inverse ini kan i dikali A inverse kan identitas juga dengan akibatnya berarti B inverse dikali dengan A inverse itu adalah i paham oke kita sudah tidak ada kendala kita ke contoh yang penerapan teorema itu penerapan teorema itu kita coba ini ada A ini ada B kemudian kalian coba tunjukkan ini cari itunya A B inverse cari A B inverse cari dulu A dikali B di inverse kan nanti kemudian cari B inverse dikali A inverse sama enggak gitu ya maksudnya kan gitu ya sama enggak hasilnya nanti untuk membuktikan itu proofnya tadi itu tadi kan dengan dengan uruf dengan kata-kata sekarang dengan dengan angka ini pasti lebih gampang dipahami oleh mahasiswa ini kalau dengan angka jadi kalian ada sebuah matrik A ada sebuah matrik B gitu kan kalian cari dulu A dikali dengan B kemudian di inverse kan gitu kan nah kemudian cari lagi B inverse dikali dengan A inverse kan gitu ya nah sekarang cari A kali B dulu A kali B gampang ya 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 1 kali 3 3 2 kali 2 4 4 4 7 ini udah ya 1 kali 3 tambah 3 kali 2 itu 6 tambah 3 9 ini 1 kali 2 2 2 kali 24 4 4 tambah 2 6 1 kali 2 2 3 2 6 6 tambah 28 inverse nya berarti yang kayak tadi determinannya dulu cari kan seper determinannya dulu seper 7 kali 8 dikurang dengan 6 kali 9 kan kemudian dibalik itu diagonal utamanya 8 dan 7 kemudian yang lainnya dikasih minus minus 9 nah operasi ini tuh ini dapatnya kalian cari di rumah ya seperti yang ibu bilang tadi ini dapatnya oke setelah itu kalian cari inverse dari A seperti apa ya inverse dari A berarti seper 1 kali 3 kurang 2 kali 1 mencari inverse tadi kan seper dari 1 kali 3 dikurang dengan 2 kali 1 kemudian 3 dan 1 nya dibalik yang lainnya tuh dinegatifkan itu dapat ini nanti cari di rumah B nya juga cari inverse nya nanti B cari inverse nya kemudian dikalikan nanti B inverse ini dengan A inverse maka dapatnya ini sama kan dengan A kali B dicari inverse nya dengan B inverse dikali A inverse berarti sama dengan teorema yang tadi itu betul gitu ya itu kalau dengan angka oke next ini power of matrix ini masih teorema ya jika ada apa namanya itu pangkat dari sebuah matrix A pangkat 0 itu adalah 1 A pangkat N itu adalah A kali A kali A sampai N faktor kemudian A inverse N itu sama aja dengan A inverse dipangkatkan N A inverse N itu sama dengan A inverse dipangkatkan N berarti A inverse A inverse kali N faktor kemudian A pangkat R dikali A pangkat S itu sama dengan matrix A matrix R ditambah S sama dengan sifat ini sifat per pangkat S sama dengan matrik A dikali dengan R kali S itu untuk sifat hanya sifat aja yang harus kalian pahami dari properties ini ini juga ada sebuah sifat lagi teorema 1.47 itu jika A adalah matrik inversible yang non negatif maka berlaku aturannya adalah A inverse diinverse lagi itu adalah A jadi ada sebuah A inverse diinverse lagi itu hasilnya adalah A ini bunyi dari teorema ini kalau tidak percaya nanti buktikan dengan angka tadi kan kalian mau buktinya kalau dengan angka ada sebuah matrik A misalnya berapa 1 2 3 4 misalnya nah kalian cari inverse apa dari matrik A ini kemudian inverse lagi maka dia akan kembali ke A nah itu makna dari this is theorem this mean dari theorema itu begitu juga dengan the next gitu ya the next yang B A pangkat N is invisible jika ada A pangkat N diinverse kan itu sama dengan A pangkat min N itu sama dengan A inverse itu dipangkatkan N nah itu sifat juga jika ada K kali inverse ada K kali A diinverse kan itu sama dengan K inverse dikali A inverse ini mirip dengan A kali B diinverse kan B inverse kali A inverse kan nah ini juga tuh tapi ini tah kalau konstanta itu boleh K inverse dikali dengan A inverse kalau tadi bukan konstanta atau matrik kan kalau A B inverse kan tadi sama dengan B inverse dikali dengan A inverse kan nah kalau ini tidak bisa diitukan ini juga sifat yang berikutnya ini pembuktian ya the proof kalau tadi dibuktikan bahwa B inverse dikali A inverse kalau ini juga bisa dibuktikan nah itu contohnya begini jika ada K dikali A kita kalikan dengan K inverse dari A inverse nah kita keluarkan K nya kita dekatkan ini A dengan K inverse ya kita balik tinggal kita kedepankan K inverse nya tinggal K A kali A inverse kan kita dekatkan lagi K inverse dengan K kita dekatkan ini akan menjadi sebuah identitas berarti bisa ya bisa berarti K inverse dikali dengan A inverse dikedepankan K nah ini coba kalian buktikan yang B yang B nah ini tugasnya tugas buktikan yang teorema teorema A dan B kan kalau yang C sudah ini buktinya proving dari sifat-sifat identitas yang C ini sudah sekarang untuk yang A dan B ibu minta mahasiswa yang membuktikan ya sekarang kita coba dengan angka lagi yang tadi itu ya misalnya A tadi apa tadi itu A inverse ya berpangkat apa A berpangkat N gitu ya A inverse N gitu ya apa sih bacanya ini ya ibu juga kurang ini berarti sama dengan A inverse gitu kan dipangkatkan N kan gitu tadi ya sama dengan itu nah sekarang kita ada sebuah angka ini sebuah matrik ini A matrik A ini ada sebuah inverse matriknya kalian cari cari inverse matrik tidak harus apa ibu ulang lagi berulang-ulang boleh 1 x 3 dikurang dengan 2 x 1 kemudian dikali dengan diagonal utamanya dibalik yang lain ter diminuskan diminuskan ya kemudian dapat A inverse nya nanti dari ini itu 3 min 2 min 1 1 gitu kan nah dapat A inverse nya kemudian kita cari A inverse min 3 itu sama dengan A inverse nya saja dikali 3 kali 1 2 3 nah ini dia ya berarti kita coba dengan yang lain yang tadi yang A pangkat 3 nya kemudian inverse kan ya apakah sama kan tadi sama juga dengan itu A min inverse itu sama dengan A inverse ya dipangkatkan N sama juga dengan A pangkat N diinverse kan nah itu kan berarti kalau apangkat N diinverse kan itu berarti cari dulu apangkat 3 nya dikali 3 kali matriknya ini dikali 3 kali dapat ini kemudian ini dicari inverse nya ya diagonal utama determinan 11 x 41 30 x 15 ini dibalik ditukar tempat 41 ini 11 yang lainnya diminuskan nah dapat ini sama tidak dengan yang tadi yang A inverse nya dikali 3 dengan A nya dulu dipangkatkan 3 kemudian diinverse kan ternyata sama ya berarti terbukti teoremanya dengan angka tapi kalau dengan proving silahkan tadi dibaca baca lagi